Setelah sempat dievakuasi ke Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, Jawa Timur, ratusan penumpang yang menjadi korban terbakarnya kapal motor Mutiara Timur I pada kamis pagi sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran ini, petugas masih melakukan penyelidikan dan akan mengevakuasi bangkai kapal ke pelabuhan terdekat. Inilah tiga kapal milik TNI Angkatan Laut yang berhasil mengevakuasi 254 penumpang kapal motor Mutiara Timur I yang terbakar di perairan Bali pada Rabu sore kemarin. Ketiga kapal ini adalah KRI Raden Edimarta Dinata 331 yang berhasil mengevakuasi sebanyak 210 penumpang. Kapal Angkatan Laut Kadet 6 sebanyak 19 penumpang dan kapal Angkatan Laut Kadet 7 yang berhasil membawa 25 penumpang. Seluruh korban selamat ini pada kamis dini hari berhasil dievakuasi dan standar di pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Mereka langsung mendapat perawatan medis dari tenaga kesehatan yang telah bersiaga di posko yang telah disiapkan oleh TNI Angkatan Laut. Dari total 254 penumpang yang berhasil dievakuasi ke Banyuwangi, tujuh di antaranya sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami trauma, luka lecet, pusing, dan mual. Setelah dirujuk ke rumah sakit pada kamis pagi, kondisi korban berangsur membaik dan sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara itu untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran, petugas masih terus melakukan penyelidikan dan akan mengevakuasi kapal terbakar ke pelabuhan terdekat. Penumpang yang berhasil kita evakuasi semuanya sejumlah penumpang sekitar 237, kemudian APK sekitar 25 dan kru ini, 25 orang ini sudah kita lokalisir di salah satu penginapan di sekitar pelabuhan untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Sementara untuk penumpang yang 237 ini, 5 orang dirawat di rumah sakit Belambangan, namun kondisinya sudah semakin stabil, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kembali keluar. Kemudian yang domisili di Manjuwangi, sebagian sudah dijemput oleh keluarganya, sementara yang di luar Manjuwangi juga sudah disiapkan penginapan di sekitar pelabuhan Tanjungwangi. Kemudian ada juga penumpang yang hari ini juga akan melaksanakan perselangan kembali menuju ke Lebar karena memang dia berdominisi di sana dan sebagian besar juga pekerja di Lebar.